Pemirsa minimnya pasokan daging di tengah mogoknya pedagang daging dikhawatirkan bisa memicu maraknya penjualan daging celeng. Ini dirasakan warga Pandeglang, Banten. Lalu bagaimana mewaspadai agar tidak salah membeli daging sapi? Dan pemirsa berikut informasinya. Dalam beberapa hari terakhir, sebagian masyarakat mulai merasakan sulitnya mendapatkan daging sapi. Akibat mogoknya pedagang sapi di Jabodetabek dan Jawa Barat. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Pasokan minim dan harga mahal bukan tak mungkin menjadi kesempatan bagi oknum pedagang nakal untuk mengelabui konsumen dengan menjual daging celeng. Celeng beberapa ton ya, ke Jawa Timur, ke mana. Nanti ke Panggerang. Ini juga turun. Jadi buka khawatir ke Pandeglang juga? Iya, nanti rakyat kita diracuni. Nah, agar tidak tertipu saat membeli daging, sebaiknya Anda bisa membedakan mana daging sapi dan mana daging celeng. Daging sapi memiliki serat yang padat dan terlihat. Sementara daging celeng seratnya samar dan renggang. Selain itu, lemak daging sapi kaku. Sementara daging babi lebih elastis. Dari segi harga, daging sapi juga jauh lebih mahal dibandingkan daging celeng. Masyarakat tentu diharapkan lebih cermat dan hati-hati saat memilih daging agar terhindar dari aksi nakal oknum penjual daging. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution memberitakan.